Di samping itu, Nasional Paralimpik Komite atau NPC Kota Banjarmasin meminta tambahan anggaran untuk mengikuti Ajang Pekan Paralimpik Provinsi tahun 2022 di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Aspirasi itu disampaikan NPC Kota Banjarmasin pada rapat dengar pendapat RDP dengan Komisi 4 DPRD Kota Banjarmasin di Gedung Dewan Kota beberapa waktu lalu. Saat ini pemerintah Kota Banjarmasin hanya memberikan anggaran 500 juta. Ini disampaikan Ketua NPC Kota Banjarmasin Husaini, Husai RDP dengan DPRD Kota Banjarmasin tersebut. Menurutnya, anggaran itu dirasakan sangat kurang bagi persiapan kontingan NPC Kota Banjarmasin untuk mengikuti PEPARPROP 2022 yang dijadwalkan pada bulan November. Padahal kontingan NPC Kota Banjarmasin yang disiapkan untuk mengikuti PEPARPROP tersebut sekitar 90 orang meliputi 11 cabang olahraga di antaranya atletik, catur, bulu tangkis, renang, panahan, menembak, tenis meja, dan judo. Anggaran untuk pagu kan kami tidak menyukupi untuk pelaksanaan. Jadi kami datang ke sini tujuannya untuk mengikuti agar nantinya ditambah lagi uang untuk pelaksanaan nantinya di PEPARPROP. Kalau saat ini dikasih pemerintah cuma 500 juta untuk di tahap satu untuk pelaksanaan. Rencananya NPC Kota Banjarmasin menyiapkan atiknya sekitar 90 atlet sebes cabur untuk yang berlagak di PEPARPROP kandangan nantinya. Pusaya ini memperhitungkan anggaran yang diperlukan untuk mengikuti PEPARPROP tersebut antara 1,5M hingga 2M. Terima kasih. Terima kasih.